Latihan sore Setara prinsip Klub Welber sudah melepas Welber untuk Bergabung dengan timnas Dan tiket pun Sudah kita berikan lebih Sampai detik-detik terakhir Pendaftaran Welber akan datang Bagi saya Dan klub pelati Ini ganti institusi yang mudah Pasti kita tidak Mau tergantung dengan Satu-dua pemain Karena kalau Welber tidak ada Pemain lain harus ada pelatih Karena ini tim Sesuai dengan Arah dari ketemu Dan saya setuju Bahwa di tim nasional 20 itu Harus ada setiap posisi Ada empat pemain Jadi tidak ada masalah Misalnya Welber tidak ada Yang lain ada Dan saya Sekalian menjawab Kenapa kakak Tidak dipanggil Di Stryker itu juga ada Empat orang Ada Janu Ipen Terakhiran 2025 Ada Ragil Terakhiran 2005 Ada Usman Terakhiran 2007 Ada kakak Kelahiran 2007 Saya diskusi dengan Tim Perubangan Anawai Semua daerah kita kumpulin Akhirnya kita putusin Kita berikan kesempatan Untuk kelahiran 2005 Kenapa? Untuk 2007 dan 2007 Ini nanti akan bisa Menjadi next U19 yang akan Terakhiran Setelah dipanggil Setelah ini Kita lihat Perkembangan Pemain Ya Karena Saya pikir Pemain itu kan Besarnya di klub Kita lihat Perkembangan Masuk Beberapa Kali panggil Nanti Kalau memang Di Zemoban Kita berkembangkan Tapi yang jelas Tim Nasional 20 Sekarang Setiap posisi itu Sudah punya Empat pemain Empat pemain ini Yang Buat promosi Dekadarasi Siapa yang bisa Siapa yang bisa Jadi begitu Ada Permintaan klub Klub Butuh Pemain Kela diri Tim Nasional Juga harus bisa Membuat WNB Nah begitu juga Dengan Plati klub Dan dia juga bisa Bikin Plan A Dan memiliki Dalam kesempatan ini Sampaikan Terima kasih kami Kepada Semua Plati klub Bersepaya Dan semua Yang pemenkannya Dari U20 Diskusi Komunikasi Dengan mereka Sama lain Sekali Terima kasih 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 Ada Jam Liban Dari tempat itu Hanya satu yang butuh proses Perpindahan ke warga negara Yang tiga Tidak butuh Perpindahan ke warga negara Karena dia keturunan Tapi dari lahir Sudah punya paspor Tidak butuh Tidak butuh